Aturan ganjil genap diperlakukan di sejumlah ruas jalan di Bali selama perhelatan KTTG20. Ganjil genap berlaku selama sepekan untuk kelancaran arus lalu lintas selama KTTG20. Ganjil genap lalu lintas berlaku sejak Jumat 11 November kemarin hingga Kamis 17 November 2022. Ganjil genap berlangsung mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ada 10 ruas jalan yang terdampak ganjil genap. Ganjil genap bertujuan untuk kelancaran lalu lintas selama kegiatan akbar pertemuan pemimpin dunia berlangsung. Selain ganjil genap, pengamanan di berbagai wilayah di Bali juga diperketat. Pemirsa sejumlah UMKM Indonesia berkesempatan tampil dalam pameran yang digelar pada kegiatan KTTG20 di Bali. Salah satunya adalah kerajinan sepatu sutra buatan pengrajin asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Tibur. Deretan sepatu sutra ini tampil dalam pameran yang digelar pada kegiatan KTTG20 di Bali pada 15-16 November 2022. Produk yang dinilai ramah lingkungan ini merupakan hasil karya para pengrajin UMKM Kooperasi Kupu Sutra asal Desa Sentul, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam prosesnya kaum difabel dan purutani menjadi mitra dalam pembuatan beragam produk olahan dari benang sutra ini. Sepatu memang dari sutra, jadi semuanya adalah eco green. Jadi mulai pewarnaan, mulai proses, itu adalah kita memakai sistem eco, jadi tidak memakai bahan kimia. Yang menarik bukan soal bahannya, tapi bahannya ini juga dipersiapkan dan diproduksi oleh IKM dan petani-petani yang dilatih. Sehingga ini betul-betul asli produk Kabupaten Pasuruan. Diharapkan dengan diperkenalkannya sejumlah produk lokal dalam K20 kali ini, produk UMKM Indonesia bisa semakin dikenal oleh mancanegara. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, INews melaporkan.